Hai ketemu lagi di channel Zodiac Harian kali ini hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2020 Kali ini saya akan membahas ramalan Zodiac di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2020 Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di tanggal 7 Februari tahun 2020 Oke langsung saja kita akan melakukan ramalan di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2020 Biar adil kita kacuk terlebih dahulu Oke sudah kemudian kita kacuk secondary decknya Oke Kita kacuk Sudah Kemudian kita kacuk kartu yang primarinya Oke sudah Oke langsung saja kita akan melakukan pembacaan ramalan Zodiac di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2020 Seperti apa ramalannya Yuk langsung saja kita simak Di ramalannya pertama ada Zodiac Sagittarius Zodiac Sagittarius di hari Jumat ini seperti apa Sepertinya masih berkaitan sama seperti dengan hari Kamis yang lalu Tapi bedanya Bedanya kamu di hari Jumat ini seperti merasa Merasa lebih Dicintai oleh orang lain mungkin Oleh pasangan kamu mungkin Jadi di hari Jumat ini berjalan cukup bagus Apalagi di hari Jumat ini adalah Jumat yang penuh barokah Jumat yang penuh harumah Kamu sudah bisa memahami hakikat kehidupan kamu Seperti apa nantinya Kamu merasa menjadi seperti orang yang disayangi Toh juga dengan sifat kamu yang mudah berbaur dengan lingkungan Dengan sekitar kamu Itu tidak akan menjadikan persoalan yang cukup berarti di hari Jumat ini Memang tubuh terasalah karena urusan pekerjaan Urusan kegiatan yang cukup padat cukup menguras energi Sejak hari Senin yang lalu sampai dengan hari Jumat ini Memang sangat menguras tenaga kamu Istirahat mungkin nanti di weekend tanggal 8, tanggal 9 Antara bulan Sabtu dan bulan Minggu Untuk beristirahat itu tidak masalah Untuk menenangkan pikiran, menenangkan badan Tidak terlalu jadi problem Kemudian untuk urusan keuangan Untuk urusan keuangan sepertinya akan ada rezeki yang tidak terduga Mungkin di 3-4 hari ke depan ada rezeki yang tidak terduga Satu hal rezeki itu mungkin berasal dari sedekah-sedekah kamu yang lampau Makanya jangan lupa di hari Jumat yang penuh barokah ini Bersedekah maka rezeki kamu akan lancar Terus untuk urusan asmara seperti apa Ini yang jumlah tidak saya bahas Yang saya bahas adalah yang punya pasangan Sepertinya kamu sedang dalam kondisi yang cukup bagus Idealnya cukup bagus Tapi ini semua tergantung moon and rising Kamu mungkin 75% orang yang punya Zodiac Sagittarius Yang punya pasangan di hari Jumat ini Ada suatu keharmonisasian dalam suatu hubungan Berada dalam satu aluran melodi yang sama Sehingga cekcok di hari ini hampir dipastikan Tidak terlalu berdampak besar terhadap Kekacauan sebuah hubungan yang ada Hanyalah kasih sayang dan kesetiaan yang Barus berlanjut Insya Allah Di tahun ini bagi kamu yang punya menikah Bisa menikah di tahun ini Untuk kamu yang punya Zodiac Sagittarius Oke Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Sagittarius Untuk kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Jumat ini Wah sepertinya kamu ini orangnya haus akan pujian Dalam artian haus akan pujian itu ya Sepertinya Apa ya Kamu itu kayak Wah Aku ingin menampilkan apa yang terbaik dalam diriku Ini mungkin akan terjadi sekitar 30% orang Taurus ya Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Aku itu bisa ini loh Aku ini mampu Karena memang Taurus ini orangnya memang dia belak-belakan Orangnya frontal Orangnya tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu menggubris omongan orang lain Tapi Dia juga Walaupun begitu Kadang kalau dalam kondisi sendiri Dia selalu berpikir apa sih yang salah dengan kehidupan aku sebenarnya Apa sih yang salah dengan yang tak terbuat sebenarnya Nah ini mungkin yang selalu menjadi pikiran Taurus setiap malam Apalagi di bulan-bulan Februari ini Sepertinya Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus ini sering-sering berintrospeksi diri Kalau bagi yang muslim mungkin sering bermuhasabah diri Berintrospeksi untuk memperbaiki diri bagaimana kedepannya agar lebih baik lagi Agar lebih tercipta sebuah kehidupan yang harmonis Masalah Taurus itu apa aja sih sebenarnya di bulan Februari ini Terutama di minggu pertama bulan Februari ini Yang pertama itu ada tiga Yang pertama adalah masalah keuangan yang masih belum bisa stabil Terus yang kedua adalah masalah keinginan kamu yang masih belum bisa terwujud Terus yang ketiga adalah masalah pribadi kamu sendiri dengan diri kamu sendiri Sepertinya kamu ini terlalu memaksa diri kamu sendiri untuk menyenangkan banyak orang Padahal kita hidup itu enggak usah buat nyenengin banyak orang Kita hidup itu untuk menyenangkan diri kita sendiri dan keluarga Udah cukup itu aja Kita hidup enggak nyenengin orang lain kok Kita hidup itu nyenengin kita dan keluarga kok Kalau orang lain mau ngomong apa ya itu terserah Itu enggak usah kamu jadikan beban pikiran Jadikan itu apa ya Alah jadikan itu Semangat lah Lecutan semangat agar kamu bisa lebih baik lagi Memang di awal-awal bulan ini tidak terlalu baik Tapi kan kemarin sudah tak bilang Mungkin di bulan-bulan Maret April ya Atau bahkan bulan Mei Di bulan kelahiran kamu Kamu akan mendapatkan Impact yang positif Dari apa yang sudah kamu perbuat Beberapa hari ini Terutama di bulan Januari dan di bulan Februari Pondasi yang kamu buat emang tidak terlalu bagus Tapi nanti impactnya akan terasa di bulan kelahiran kamu Mungkin di bulan Mei bisa jadi Dan itu ini mungkin Resonate atau tidak Tergantung moon and rising kamu Tapi Kalau saya lihat 70% mungkin Resonate dengan Pembacaan Pada hari ini Begitu Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Kemudian lanjut Untuk kamu yang punya Zodiac Virgo Untuk kamu yang punya Zodiac Virgo Cukup bagus ya Dua kartu ini cukup bagus Ini bisa jadi Untuk hubungan asmara Untuk hubungan Pertemanan Kartu ini sangat bagus ya Two of cup Sangat bagus Artinya untuk hubungan asmara Tidak terlalu banyak masalah Hampir sama dengan Sagittarius tadi Tidak terlalu banyak masalah Tidak terlalu banyak persoalan Dengan pasangan Mungkin cekcok-cekcok ringan itu Wajarlah dalam sebuah hubungan Kemudian dalam hubungan Persahabatan Pertemanan pun Juga tidak terlalu banyak problem Tidak terlalu banyak Hal yang harus Dipermasalahkan Ada masalah dengan Teman pun Selesainya juga cepat Dan esoknya Bisa membaik lagi Tapi memang ada Beberapa yang Kalau ribut dengan Teman itu Sangat lama Dan Butuh waktu yang lama Untuk bisa Baikan lagi Kemudian ada Kartu The High Priestess Adalah Kamu ini Menuntut Tinggi Terhadap Gengsi Kamu itu hidup itu Masih seperti Menuruti Gengsi Kalau Kalau kamu ini Menurunkan sedikit Standarisasi Gengsi kamu ini Bisa atau enggak sih Sebenarnya Mungkin 70 orang 70% Orang yang Punya Zodiac Virgo ini Memang Kadar Gengsinya ini Tinggi Kadang Gengsi ini Bisa Berakibat Positif Bisa berakibat Negatif Tergantung Bagaimana Kamu menempatkan Diri Gengsi itu Enggak salah Kok Yang salah itu Adalah Penempatannya Penempatannya Harus tepat Penempatannya Harus benar Jangan Salah tempat Sifat kamu Yang menonjol Di hari Jumatina Adalah Nerimo Eng Pandum Artinya Kamu Menerima Apa yang telah Tuhan berikan Tidak banyak Protes Tidak banyak Mengeluh Dan Wajar sih Sebenarnya Kondisi yang Seperti ini Itu Kadang Kalau kita Lihat Tidak Menguntungkan Tapi Kamu selalu Menyikapi Itu semua Dengan Rasa Syukur Dengan Rasa Yang cukup Ceria Meskipun Banyak Persoalan Tidak Terlalu Banyak Masalah Tapi Banyak Persoalan Nah Itu Gimana Coba Intinya Masalahnya Itu Sebenarnya Itu Bersubur Daripada Diri Kamu Sendiri Jadi Solusinya Ada Di dalam Diri Kamu Sendiri Kamu Mau Menyelesaikan Atau Enggak Kamu Membiarkan Masalah Ini Berlarut Larut Atau Enggak Intinya Itu Sebenarnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Oke Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Kalau Di Dua Hari Yang Lalu Kan Saya Selalu Bilang Akan Ada Tujuan Kamu Yang Tercapai Nah Disini Ada Dua Kartu Raja Dan Ratu Tujuan Kamu Sebentar Lagi Akan Nampak Terwujud Di Hari Kamis Yang Lalu Saya Selalu Bilang Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Untuk Selalu Bersedekah Di Hari Jumat Bersedekah Kalau Kamu Bersedekah Maka Itu Akan Membuka Pintu Rezeki Kamu Akan Membuka Pintu Pintu Rezeki Kamu Di Minggu Minggu Ini Mungkin Ada Tujuan Kamu Yang Tercapai Entah Itu Tujuan Besar Entah Itu Tujuan Kecil Yang Jelas Tujuan Itu Pasti Tercapai Di Bulan Februari Ini Khususnya Jangan Lupa Bersyukur Kurangi Mengeluh Terus Berusaha Dan Jangan Jumawa Ketika Tujuan Itu Sudah Tercapai Kamu Jangan Sombong Kamu Harus Terus Berusaha Untuk Memujudkan Tujuan Tujuan Yang Lainnya Bantu 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 Sesama Itu Akan Membuat Pikiran Kamu Lebih Tenang Bersedekah Akan Membuka Pintu Rezeki Kamu Dan Satu Hal Jangan Suka Memendam Masalah Sendiri Kamu Ini Orangnya Tidak Sekuat Yang Terlihat Memang Kelihatannya Kamu Kuat Tapi Sebenarnya Kamu Ini Lemah Sebenarnya Kamu Ini Cukup Kamu Ini Hanya Terlihat Tegar Di Luar Tapi Di Dalamnya Kamu Ini Tidak Terlalu Kuat Dan Tidak Terlalu Baik Untuk Leo Yang Banyak Masalah Ini Yang Harus Diperhatikan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Oke Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Ada Kehati-hatian Di Hari Jumat Ini Ada Kehati-hatian Kamu Dalam Langkah Ini Hampir Ada Kaitannya Dengan Hari Kamis Yang Kemarin Kaitannya Apa Kaitannya Rasa Terlalu Hati-hati Atau Insecure Kamu Ini Loh Yang Menyebabkan Kamu Ini Masih Berada Dalam Suatu Faso Yang Gini-gini Aja Hati-hati Itu Tidak Apa-apa Hati-hati Itu Boleh Tapi Kalau Kamu Terlalu Berhati-hati Alias Mikir Waduh Ini Nanti Saya Melangkah Hasilnya Seperti Apa Ya Kalau Ini Nanti Aku Maju Jatuh Ya Kegagalan Itu Wajar Setiap Manusia Itu Ada Gagalnya Sendiri Sendiri Tapi Nanti Pasti Akan Ada Jatah Suksesnya Masing-masing Hati-hati Memang Penting Tapi Kalau Terlalu Berhati-hati Di Dalam Kondisi Cancer Yang Seperti Ini Yang Masih Absurd Seperti Ini Ini Fatal Fatalnya Apa Kalau Kamu Masih Terus Berhati-hati Kamu Tidak Bisa Untuk Melangkah Untuk Menyaingi Untuk Membalap Kompetitor Kamu Ingat Waktu Di Bulan Februari Ini Terus Berjalan Bulan-bulan Di Tahun 2020 Ini Sudah Berjalan Januari Dan Februari Mau Sampai Kapan Kamu Berada Dalam Fase Seperti Ini Terus Ayolah Ubah Mindset Kamu Ubah Pola Pikir Kamu Bahwa Kamu Harus Dewasa Dalam Berpikir Harus Dewasa Dalam Bersikap Untuk Mencapai Tujuan Kamu Jangan Terlalu Berhati-hati Harus Berani Ambil Risiko Usia Kamu Masih Muda Ambil Risiko Jangan Ragu Tantang Semua Itu Masalah Masalah Selesaikan Semua Itu Masalah Masalah Itu Tarabas Aja Semuanya Kamu Pasti Bisa Berhati-hati Tidak Salah Tapi Kalau Terlalu Berhati-hati Dan Kamu Insecure Terhadap Kiri Kamu Ini Yang Akan Membuat Kamu Masih Tetap Berada Dalam Zona Ini Kalau Kemarin Capricorn Yang ada Dalam Zona Ini Kalau Sekarang Kok Malah Rasa-rasanya Cancer Yang Berada Dalam Zona Ini Oke Itu Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Kemudian Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Apakah Pisces Masih Dalam Naungan Kesedihan Kita Lihat Saja Rupanya Dia Sudah Berhasil Menentang Menepis Semua Itu Kesedihan Memang Masalah Yang Datang Bertubi Tapi Dia Berani Untuk Menentang Semua Itu Persoalan Dia Selesaikan Masalah Itu Satu Satu Dia Hajar Masalah Itu Satu Satu Dengan Semangat Juang Yang Tinggi Bahwa Life Must Go On Hidup Harus Terus Berjalan Banyak Masalah Itu Adalah Bumbu Bumbu Kenikmatan Dalam Kehidupan Banyak Masalah Itu Adalah Ujian Dari Tuhan Yang Harus Diselesaikan Untuk Mencapai Kepada Tujuan Terus Berdoa Doa Adalah Suatu Usaha Untuk Mencapai Tujuan Doa Ibarat Kata Adalah Orang Yang Mengayuh Sepeda Memang Saat Ini Masalah Kamu Berat Tapi Dengan Kamu Terus Mengayuh Terus Berdoa Kamu Akan Sampai Kepada Tujuan Kamu Mungkin Di Bulan Maret April Atau Mei Kamu Akan Sedikit Plong Pikiran Kamu Dengan Masalah Yang Sudah Selesai Satu Persatu Tentunya Dengan Pola Pikir Pisces Yang Luar Biasa Ada Tiga Pola Pikir Pisces Dia Bisa Dewasa Dalam Menentukan Solusi Menentukan Solusi Masalah Yang Dihadapinya Yang Kedua Adalah Dia Bisa Menjadi Penasehat Yang Baik Untuk Dirinya Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Dia Bisa Memilah Milah Masalah Mana Yang Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu Jangan Stress Stress Lagi Pisces Di Bulan Februari Ini Kamu Harus Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lagi Oke Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Di Hari Jumat Ini Di Hari Jumat Ini Ada Kartu Two Of Pentacles Dan The World Artinya Ini Kita Gambarkan 50% Makhluk Atau Orang Yang Berada Dalam Naungan Zodiac Capricorn Sudah Keluar Dari Zona Nyaman Begitu Ya Sudah Keluar Dari Zona Nyamannya Nah Ini Harus Diperhatikan Keluar Dari Zona Nyaman Berarti Sudah Tahu Arah Kemana Dia Harus Melangkah Arah Kemana Dia Harus Harus Berpijak Arah Kemana Dia Harus Menentukan Arah Kamu Sudah Tahu Arah Yang Kemana Tinggal Bagaimana Wujud Realisasinya Kamu Sudah Tahu Setelah Ini Aku Akan Kemana Kamu Sudah Tahu Tinggal Kamu Merealisasikan Aja Ibarat Kata Kamu Ada Di Terminal A Dan Kamu Harus Tahu Untuk Pergi Ke Terminal B Nah Sekarang Tinggal Kamu Mau Atau Tidak Melangkahkan Kaki Kamu Untuk Berjalan Ke Terminal B Paham Sampai Disini Intinya Adalah Semua Itu Sudah Kamu Rencanakan Dengan Baik Zona Nyaman Sudah Tidak Terlalu Kamu Pikirkan Lagi Kamu Sudah Berhasil Keluar Dari Zona Nyaman Tinggal Bagaimana Kamu Untuk Mengeksplorasi Semangat Semangat Yang Ada Di Dalam Dirinya Untuk Mencapai Pada Tujuan Kamu Di Hari Jumat Berjalan Cukup Flat Tidak Terlalu Banyak Persoalan Persoalan Masih Seputar Yang Lalu Dan Kamu Tentu Pasti Tahu Solusinya Apa Solusinya Adalah Kamu Menjadi Diri Sendiri Dan Selesaikan Masalah Yang Paling Ringan Terlebih Dahulu Otak Kamu Atau Kapasitas Kapasitas Apa Kapasitas Memori Permasalahan Kamu Ini Sudah Penuh Selesaikan Masalah Dari Yang Termudah Terlebih Dahulu Kemudian Kecilkan Masalah Yang Besar Dan Kemudian Diselesaikan Kamu Pasti Bisa Untuk Menyelesaikan Itu Semua Tetap Percaya Pada Keajaiban Tuhan Setiap Masalah Kamu Pasti Akan Selesai Masalah Keuangan Memang Lagi Tidak Cukup Bagus Semua Zodiac Sepertinya Masalah Keuangan Tidak Cukup Bagus Di bulan Februari Ini Ya Memang Wajar Kondisi Seperti Ini Termasuk Saya Pun Sama Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Sukses Selalu Terus Berjuang Semangat Keluar dari Zona Nyaman Sudah Berhasil Bagaimana Kamu Harus Melangkah Melaju Kedepan Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Disini Ada Kartu Yang Kaitannya Seperti Ini Kamu Akan Nekat Dan Kamu Akan Berjuang Mati-matian Setelah Minggu Ini Mungkin Di hari Senin Kamu Akan Habis-habisan Memeras Tenaga Kamu Memeras Diri Kamu Istilahnya Kamu Push Rank Dengan Keadaan Kamu Menggunakan Alucard Untuk Menebas Semua Rintangan Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Ini Bagus Kamu Ambil Semua Buff Kemudian Kamu Menjadi Kuat Dan Kamu Untuk Menjadi MVV Itu Sangat Terbuka Sekali Di Bulan Februari Ini Di hari Jumat Kamu Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Membuat Loncatan Yang Besar Di dalam Kehidupan Kamu Untuk Membuat Suatu Perubahan Yang Besar Di dalam Kehidupan Kamu Kamu Sudah Menyadari Kamu Harus Berubah Kamu Harus Melakukan Terbaik Di Sisa Tahun 2020 Ingat Tujuan Kamu Itu Tujuan Yang Besar Oleh Karena Itu Kamu Perlu Usaha Yang Besar Disini Ibarat Kata Kamu Adalah Seorang Pendekar Ini Adalah Alucard Kemudian Ini Adalah Leomord Kemudian Kamu Berevolusi Menjadi Leomord Dan Kemudian Kamu Menjadi Pasukan Berkuda Untuk Menentang Semua Masalah Masalah Yang Ada Ibarat Kata Seperti Itu Masalah Keuangan Sedang Berada Dalam Kondisi Bawah Tapi Bawahnya Tidak Bawah Sedang Menaik Bertahap 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 Seperti Itu Memang Tidak Instant Tapi Konstan Naiknya Itu Ada Acek Begitu Ya Naiknya Segitu Segitu Terus Tapi Itu Tidak Terlalu Masalah Tinggal Bagaimana Kamu Mengatur Keuangan Sekarang Adalah Saatnya Kamu Berubah Menjadi Power Ranger Berubah Menjadi Lebih Baik Lagi Daripada Yang Sebelumnya Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Semoga Di Tahun Ini Tujuan Tujuan Kamu Dapat Terwujud Amin Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Sepertinya Kamu Seperti Angela Di Dalam Karakter Mobile Legend Artinya Kamu Ini Sepertinya Suka Merasuki Orang Yang Gak Salah Tapi Kamu Merasukinya Ini Salah Artinya Kamu Ini Salah Langkah Kenapa Salah Langkah Ketika Kamu Itu Malah Merasuki Hero Yang Darahnya Mas Banyak Ini Yang Jadi Persoalan Hasilnya Tim Kamu Dalam Kondisi Tertekan Nah Disini Kamu Lihat Kamu Seperti Merasa Tertekan Tertekan Sebenarnya Masalahnya Tidak Terlalu Berat Cuman Cukup Mempengaruhi Keseluruhan Kepribadian Kamu Artinya Masalah Ini Sebenarnya Masalah Yang Sepele Tapi Kamu Mikirnya Masalah Ini Berat Banget Masalah Ini Masalah Tau Pot Yabut Banget Ini Nah Disini Kapasitas Kamu Ini Kalau Kita Bisa Hitung Disini Ada Sembilan Masalah Dan Disini Ada Delapan Solusi Artinya Masih Ada Satu Masalah Ini Bisa Dilihat Eight of Cups Dan Ini Nine Of Words Sembilan Pedang Dan Sembilan Tameng Sembilan Pedang Dan Delapan Tameng Sembilan Masalah Dan Delapan Solusi Intinya Masih Ada Satu Masalah Yang Belum Terselesaikan Nah Masalah Itu Yang Membebani Kamu Gitu Loh Jadi Kamu Pandai Mencari Solusi Kamu Pandai Memecahkan Masalah Kamu Pandai Memecahkan Suatu Persoalan Tapi Ada Satu Persoalan Yang Sampai Pada Saat Ini Kamu Belum Bisa Untuk Menyelesaikannya Nah Harus Bagaimana Harus Evaluasi Diri Itu Tadi Bermuha Sabah Diri Bermuha Sabah Seperti Apa Satu Masalah Ini Sebenarnya Sumbernya Dari Mana Penyebabnya Apa Dan Impactnya Apa Dampaknya Apa Ini Harus Kamu Evaluasi Setelah Kamu Evaluasi Baru Kamu Bisa Tahu Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Semangat Dan Sukses Selalu Kemudian Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Seperti Apa Kamu Di Hari Jumat Ini Kita Lihat Yes Kamu Menentang Semua Kemustahilan Artinya Memang Banyak Orang Yang Merendahkan Kamu Banyak Banyak Orang Yang Menganggap Kamu Memandang Sebelah Mata Kudicaci Dan Dihina Seperti itulah Pokoknya Intinya Tapi Kamu Tidak Menjadikan Itu Suatu Masalah Kamu Justru Menjadikan Itu Semangat Untuk Bisa Berdiri Dan Membuktikan Bahwa This is me Ini Ini Yang Selama Ini Kamu Hina Ini Yang Selama Ini Kamu Rendahkan Ini Adalah Saya Intinya Kayak Gitu Drama Drama Dramatisnya Seperti Itulah Drama Dramatisnya Seperti Itulah Pokoknya Ini Saya Agak Sedikit Dredeg Karena Memang Cuacanya Sangat Panas Sekali Disini Jadi Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Intinya Itu Kamu Berhasil Menjadikan Setiap Hinaan Orang Itu Menjadi Semangat Buat Diri Kamu Sendiri Ini Positif Sangat Positif Masalah Keuangan Memang Tidak Terlalu Baik 70% Zodiac Keuangan Tidak Terlalu Baik Tapi Kamu Bisa Menghemat Dalam Artian Kamu Makan Nasi Kucing Kamu Makan Sedikit Kamu Nggak Terlalu Boros Nggak Terlalu Menuruti Keinginan Nah Ini Sangat Bagus Sekali Ini Sangat Sangat Saya Apresiasi Kamu Menjadi Orang Yang Paling Hemat Di Bulan Februari Ini Memang Memang Berat Tapi Kamu Bisa Menyelesaikan Itu Semua Dengan Bagus Menyelesaikan Itu Semua Dengan Apa Ya Meskipun Cukup Ngenes Juga Keuangan Kamu Menjerit Sepertinya Kemarin Ada Saat ini Nggak Ada Uangnya Kemarin Soekarno Hatta Sekarang Tinggal Patimura Kamu Sedang Menghadapi Kondisi Seperti Ini Tapi It's Overall Ini Tidak Terlalu Menjadikan Kamu Masalah Masalah Rezeki Itu Serahkan Sama Tuhan Tuhan Yang Mengatur Rezeki Kamu Kamu Hanya Tugasnya Berjuang Berusaha Untuk Mendapatkan Rezeki Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Bagus Dan Juga Tidak Terlalu Jelek Ininya Flat Biasa Tapi Kamu Cukup Itu Tadi Kelebihan Kamu Menjadikan Hinaan Orang Lain Sebagai Semangat Kamu Oke Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Geminos Kembar Wah Duh Kok Kartunya Jelek Wah Maksudnya Jelek Itu Gini Loh Bukan 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 Jelek Kamu Harus Berhati Hati Karena Sepertinya Di Minggu Minggu Ini Kamu Akan Mendapatkan Banyak Masalah Akan Mendapatkan Banyak Problem Problem Dari Mana Bisa Dari Internal Bisa Dari External Kalau Dari External Apa Dari External Mungkin Tugas Tugas Kamu Menumpuk Pekerjaan Kamu Dikejar Deadline Pekerjaan Belum Selesai Ada Masalah Dengan Teman Ada Masalah Dengan Kepercayaan Diri Intinya Itu Yang Cukup Menonjol Dari Yang Saya Lihat Di Hari Ini Mungkin Minggu Minggu Ini Sampai Mungkin Satu Minggu Kedepan Kamu Harus Berhati Hati Harus Secure Jangan Terlalu Ceroboh Dalam Langkah Keuangan Cukup Bagus Cukup Lancar Turuti Keinginan Jangan Turuti Dulu Kebutuhan Baru Keinginan Jadi Intinya Itu Hidup Harus Selaras Kalau Kemarin Kamu Mungkin Bisa Menemukan Solusi Dari Persoalan Kamu Minggu Minggu Ini Kamu Akan Di Uji Dengan Masalah Kamu Ibarat Kata Ini Kartu The Dead Dan Kemudian Ini Kan Ada Five Of Sword Kamu Melawan Monster Ini Ini Kamu Lihat Ini Pada Bertumbangan Dan Ini Hanya Tinggal Kamu Sendiri Jadi Solusinya Itu Berasal Dari Diri Kamu Sendiri Solusinya Itu Berasal Dari Pribadi Kamu Sendiri Untuk Menyelesaikan Persoalan Yang Akan Ada Di Minggu Minggu Ini Waspada Tetap Waspada Tetap Waspada Pasrakan Semua Pada Tuhan Mendekatkan Diri Pada Tuhan Untuk Menjauhkan Kamu Dari Masalah Yang Mengganggu Kehidupan Kamu Semoga Kamu Sukses Semoga Kamu Selamat Semoga Keluarga Kamu Dan Kamu Diberikan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Selanjutnya Di Zodiac Terakhir Ada Aries Seperti Apa Aries Wah Duh Lah kok Hampir Sama Dengan Gemini Intinya Sama Hampir Sama Dengan Gemini Kamu Harus Waspada Terutama Di Minggu Minggu Ini Sepertinya Kamu Hampir Sama Dengan Gemini Banyak Masalah Kamu Sepertinya Sudah Janjian Banyak Masalah Banyak Persoalan Tapi Bedanya Adalah Kalau Gemini Bisa Menyelesaikan Masalahnya Sendiri Tapi Kalau Disini Kamu Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Kamu Sendiri Artinya Kamu Ini Kan Orangnya Segini Dikasih Masalah Yang Bertumpuk Tumpuk Ya Stres Ya Gila Ya Depresi Tapi Ingat Kamu Jangan Terlalu Menuruti Rasa Depresi Kamu Kamu Punya Tuhan Kamu Punya Tuhan Sebagai Tempat Surhat Yang Sangat Sangat Nikmat Sangat Sangat Nyaman Sujud Dalam Solat Malammu Itu Curhat Kamu Doa Kamu Di Tengah Malam Bagi Kamu Yang Non Muslim Itu Sangat Membantu Kamu Kuncinya Adalah Dua Kalau Kita Lihat Ini Ini kan Persoalan Kamu Ini Ini adalah Kuncinya Persoalannya Bapak Kunci Dari Segala Persoalan Kamu Yang akan Kamu Hadapi Di Minggu Minggu Ini Kuncinya Dua Yaitu Kamu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Yang Kedua Adalah Kamu Menyadari Segala Bentuk Kesalahan Kamu Dan Kamu Meminta Ampun Kepada Tuhan Untuk Dijauhkan Dari Persoalan Yang Berat Persoalan Yang Mengganggu Kehidupan Kamu Secara Keuangan Mungkin Tidak Terlalu Bagus Secara Masalah Mungkin Bumbu Bumbu Masalah Itu Akan Muncul Mungkin Di Hari Sabtu Di Hari Minggu Di Hari Senin Tiga Hari Itu Adalah Hari Yang Harus Memuas Padai Tapi Jangan Ragu Untuk Menghadapinya Kita Sebagai Manusia Pasti Punya Masalah Masing Masing Dan Kita Sebagai Manusia Hanya Bisa Berusaha Berupaya Untuk Menyelesaikan Semua Persoalan Yang Ada Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Bentuk Apapun Itu Jadikan Ini Adalah Sebagai Referensi Saja Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Arias 12 Zodiac Sudah Saya Bacakan Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Bantu Channel Ini Untuk Terus Berkembang Untuk Memberikan Ramalan Setiap Harinya Ini Sudah Panas Banget Ini Ini Hanya Demi Kalian Ini Subscribe Channel Ini Bagi Tahu Keteman Teman Kamu Untuk Subscribe Channel Ini Buat Kamu Yang Mau Bertanya Tentang Kecocokan Zodiac Silahkan Tulis Di Komentar Nanti Akan Saya Buatkan Video Tentang Kecocokan Zodiac Sekian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Bye Bye Bye